Hai Oh 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 Bisa lagi Lagi mundur lagi Ini masih kena Ya Lagi mundur lagi Ini masih kena One and two Nah One and two Ya Kena angin Kena kepala lumayan Kena angin Yeah Kena angin Kena angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencaksilat Salam persaudaraan Kembali lagi dengan channelnya saya Denny Apisani Dalam channel youtube DennyWW Ini Di konten kali ini sangat menarik ini Hehehe Perkenalkan dulu ah siapa namanya dan perguruan pencaksilat dari alam Ya Nama saya Deddy Irmawan Disebut biasanya guru Deddy Irmawan Guru Deddy Irmawan Betul Saya dari PSN DOP Penaga PSN DOP Penaga Betul Ada singkatan ya Iya PSN DOP Penaga itu Perguruan silat nasional Perguruan silat nasional Da'wah olahraga bela diri Da'wah olahraga bela diri Itu DOP nya ya Iya Terus? Penaga itu pencinta negara yang taat agama Luar biasa Ini perguruan yang cinta Hehehe Cinta negara sama taat agama mas Ya Nasionalis yang religius Itu dari mana ya? Ya itu dari Surabaya Dari Surabaya Betul Jadi disini banyak ya bang? Alhamdulillah Alhamdulillah Berarti pertama kali dia di Surabaya? Surabaya di luar jauh ya Nah yang akan saya bahas disini ya Beliau ini adalah Master Ngecak Hehehe Ya Kita akan bahas tentang Ngecak mas ya Ini kalian bisa lihat Ngecak ya Ada pisau tapi ini pesawat mainan Nah Bukan buat etaksi Mas Deddy ini adalah salah satu pendiri dan juga ketua dari Indonesia Ngecakuk Club gitu mas ya Betul Gimana itu? Ya Indonesia Ngecakuk Club itu merupakan ya kebanggaan kita semua ya orang Indonesia Jadi salah satu klub terbesar di dunia Di dunia? Pesertanya paling banyak Anggotanya paling banyak Anggotanya paling banyak? Ya untuk peserta kejuaraan Dan luar negeri juga kita juara Oh dia? Dia Ngecakuk ini ada kejuaraannya? Oh ada Baik online maupun offline Di dalam negeri maupun di luar negeri Sistem pertandingnya gimana itu? Ya kalau untuk yang online Sementara ini kalau tahun terakhir itu kita Di Jakarta kita ngadainnya Untuk yang nasional ya Itu kan Itu yang offline kita langsung pakai Fight style sama freestyle Fight style sama freestyle? Ya Kategori freestyle tentu saja berhubungan dengan seni Seninya Keindahan ya Bagaimana kita memainkan uncaku sehingga dilihat itu indah dan berseni Bagaimana tingkat teknik kesulitan tinggi dieksekusi Oh yang paling gede itu mungkin teknik kesulitannya ya? Ya tingkat kesulitan Seperti aerial yang pakai lempar-lemparan Ya kan? Atau digabungkan dengan gerakan bela diri lain Untuk fight style Ya pastinya Kita Bertanding Ya kan? Kategori pertandingan Gimana ya? Nuncaku lawan nuncaku Serius sih Iya Tapi Jangan pakai yang ini Oh dia? Nah nuncakunya pakai yang ini Coba saya pegang Oh ini busa nih Busa Tuh Tapi jangan yang ini Benjut nanti Tandingnya pakai ini ya? Betul Mas gimana cara pertandingannya? Ya cara pertandingannya adalah kita by point By point Silat Kita by point Jadi Sasarannya kemana? Ya Kepala Dua point Bagian badan lain Satu point Oh yang gede kepala berarti? Iya Karena kan dia bergerak Dinamis Iya Oh nangkis ada Tapi harus nangkis dan serang Block and slash Jadi dia Oh nangkis boleh gini ya? Satu ke satu Bersama kan kayak silat Oh ada tangkisan Atau Plus satunya ya? Plus satu Seru Seru Jadi carilah Itu ada Kita upload semua Jadi mungkin langsung kalian Kalau penasaran Lihat di Apa nama channel youtube ya? Ya channel youtube saya Jawarapenaga Jawarapenaga Instagram Instagram sama Jawarapenaga Teman-teman di subscribe ya? Ya Dan di follow juga Thank you Thank you Terima kasih ya Ada pembelajaran Kalau pengen bertanya Kalau mau ikut bergabung Dimana? Ya jadi Alhamdulillah Indonesian Nuncaku Club Ini ada di setiap kota dan kabupaten Bisa gabung di Facebooknya aja Nanti tanya di sana Tanya di sana Indonesian Nuncaku Club Tanya di situ Nanti teman-teman yang jawab Di kota mana yang mereka ada Biasa ya Ya Untuk Nuncaku ini Ada jelis-jelisnya ya? Oh iya ada Ada ya? Iya Jadi secara Kategori ya Ada untuk Fight style sama freestyle Fight style itu Biasanya Talinya lebih panjang Karena untuk jangkauan Untuk freestyle? Fight style Oh fight Fight itu lebih panjang Iya Kalau freestyle Lebih pendek rantinya Karena untuk permainan Itu yang membedakan ya Kalau buat fight Yang lebih panjang Betul Untuk jangkauan Untuk bahan Nah sekarang ini Sudah pinter nih Orang-orang kita Kalau dulu Tahun saya 2008 ya Berdirinya Indonesian Nuncaku Club Itu susah Maksudnya ini Kita cari bahan Untuk bikin nuncaku Maksudnya gini Kita biasanya Beli nuncaku impor Gak cocok Karena panjang-panjang Style nya kita Lebih cocok yang pendek Akhirnya Teman-teman pada bikin Ya Pada bikin Termasuk saya Waktu itu Sehingga bikin usaha juga Nah Saya tahu Jenis dan macamnya Foom Busa Untuk pemula Oh iya Aluminium Untuk freestyle Karena ringan Stabil Untuk pergerakan Dia lebih stabil Ada stainless 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 yang lebih berat Stainless itu buat apa? Stainless untuk fight style Fight style Jadi kalau kita ngelatih Lengan kita Ngelatih ini kita Ya betul Latihan beban juga Betul Lebih berat Nah ini ada Self defense nya juga ya? Betul Jadi ada Nuncaku combat Nuncaku combat Namanya Jadi untuk Self defense nya Ini perdana nih Di konten saya Self defense dengan menggunakan Menuncaku Nanti mungkin Di akhir video kita akan Buatkan Sedikit self defense nya Boleh Boleh Terima kasih Aku mau lihat nih Mas Teddy Anti-step nya sedikit Boleh Ajarin nanti ya Sedikit ya Boleh Siap mas? Siap Oke Ini saya mau melihat Master nya langsung Oke teman-teman Tonton video nya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih. Apalagi belajar sendiri ya. Nah itu dari otodidak malah bahaya. Malah bahaya. Tetap namanya kita latihan, harus ada yang membimbing kita. Betul. Jadi gak sesat ya. Nah ini yang ikut di klub Nencakku ini, banyak orang luar atau banyak juga orang silat? Iya. Kalau di Indonesia Nencakku Klub ini banyak orang silatnya. Banyak orang silatnya? Dari berbagai macam perguruan, luar biasa. Dan dari berbagai perguruan? Iya. Yang sudah diketahui bukan apa aja? Iya. Yang ikut ya selain yang tadi, Dopenaga, ada Tapak Suci. Tapak Suci ada juga? PSAT tentunya ada. Pagar Nusa ada. Menyatu. Ternyata Nencakku bisa menyatukan juga ya? Betul. Kalau kita gathering itu, kita saling unjuk keterampilan. Unjuk keterampilan. Kalau memang mau bersaing, bersainglah dengan prestasi mas ya. Harus ya. Jangan dengan keributan hal-hal yang buruk itu udah. Nah. Dan akan membagi. Iya. Saya akan mau minta diajari boleh mas? Boleh, boleh. Cara megang, cara muter, sedikit-sedikit lah. Boleh. Iya. Saya akan pegang ini dulu. Iya. Cara pegang mas ini ya. Cara pegang di pangkal. Ini namanya pangkal. Di pangkal ini. Saya potong sedikit cara megang untuk freestyle dengan fat sama nggak? Beda. Beda ya? Iya. Cara megang di pangkal, ini untuk freestyle. Ini freestyle. Kenapa? Karena di sini kita akan mendapatkan yang namanya kontrol yang baik. Kontrol yang baik. Kalau takut arah ke sini, maka kita arah ke sini aja. Oh, gini? Jadi kita akan putar sampai dia itu lurus. Ya kan? Kita stabilkan. Ini dasarnya ya? Betul. Jadi nanti kita akan putar seperti ini. Kemudian kebalikannya juga. Ini dilatih. Kemudian setelah kita putar di pergelangan, dia akan putar di lengan. Nah, terus dia tinggal di putar aja nih searah jarum jam misalnya. Tuh. Tapi tetap fokus ada di lengan. Nah, pergelangan juga muter tuh. Udah bagus tuh. Nah. Ya kan? Nah, itu mengenai perputarannya. Perputarannya. Untuk fight, pegangnya justru di belakang. Uh. Saya faham. Biar powernya lebih kenceng ya? Betul. Jadi jaraknya lebih jauh, powernya lebih kenceng. Kenapa? Karena dia ada di ujung nanti sasarannya. Betul. Jadi beda ya untuk megang, untuk fight dan untuk freestyle-nya beda. Iya. Nanti ada untuk sublipatnya gimana? Oh, ada. Pak, nanti dulu. Ada di ujung nanti dulu. Kita akan belajar mengenai freestyle-nya. Freestyle. Oke. Ada tadi perputaran dari pergelangan. Iya kan? Sekarang diperputar di telapak tangan. Telapak tangan. Jadi dihadapkan ke bawah seperti ini. Nanti akan diputar ke pergelangan tangan. Ditangkap stick satunya. Good. Ingat rumusnya selalu ke bumbung tangannya. Ayun. Iya. Lepas. Jadi kita akan menggunakan momentum. Punggung tangan. Ambil. Good. Lagi kasih ayunan. Punggung tangan. Ambil. Good. Nice. Nice. Lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan bouncing atau pantulan untuk memanfaatkan. Seperti ini tadi. Kita biarkan muter. Nanti ke sini. Ya. Nah, ulangi lagi ya. Bikit rumit juga ya. Satu. Buangnya ke sini. Kayak tadi. Ambil. Nah, buangnya ke sini. Good. Nah, setelah dapat sini nih. Ini akan kita pantulin nih. Tuh. Boom. Nah. Good. Nah, kayak gitu. Bisa lah. Bentar lagi nih. Sudah tahu rumusnya kok. Oh, gitu. Siap. Siap. Hop. Hop. Pantul langsung. Boom. Terlalu lambat ya. Iya. Oke, coba sekali lagi ya. Nah, refleks tangan. Let's go. Hop. Boom. Nice. Mudah kan? Ini nantriknya. Memang kalau belajar dengan gurunya tuh cepat mas ya. Cepat. Alhamdulillah. Oke, jadi jumpa sekali lagi ya. Nah. Cuman masih kurang ini aja ya. Iya. Belum terbiasa. Nanti itu adalah basic. Kenapa? Seluruh gerakan yang tadi ditunjukkan sama murid saya juga. Itu basicnya ini. Nanti akan jadi begini. Tadi yang begini ya. Oke. Kalau kita hadapkan dari sini dan ke sini. Nanti akan jadinya begini. Tuh. Sama kan? Lihat. Polanya sama. Ini muternya enak banget. Polanya sama. Itu dari basic tadi. Nanti juga ada yang datar. Nah itu. Ah, mantap. Kalau gini ya? Iya. Tapi kaku mas ya? Enggak apa-apa baru. Baca. Itu mengenai bergabungan dengan freestyle-nya. Oke. Ini udah? Apa ada tambahan lagi freestyle-nya? Mau belajar lagi? Boleh. Boleh. Bagi lagi. Oke. Bentar ya. Ini yang untuk horizontal spin ya. Jadi kita taruh dari sini. Kita ke sini. Nanti buat seperti ini. Nah. Serong ya? Iya. Diakonal. Langsung puter. Iya. Seperti itu. Hanya nanti sama tangkepannya modelnya. Suat. Baik. Megang sini ya. Nah. Suat. Puter. Good. Sudah di sini? Nanti tinggal dipantulkan. Buat. Nah. Tuh. Digabung-gabung. Sudah bisa. Sudah lancar. Sudah mengalir. Sudah diantak lagi nih. Set. Yes. Yes. Mantap. Mantap. Ya. Itu adalah mengenai teknik horizontal spin. Iya kan? Nah terus. Yang gampang mas. Yang gampang tapi kelihatan keren. Nah. Gampang kelihatan keren. Ini yang sebenarnya. Ini penting ini. Dari sini ditangkap. Diputer. Puter lagi. Tangkap. Silang. Sama ini. Ini gak gampang. Ini gampang. Eh. Coba dulu. Sepertinya aslin. Teknik yang sama. Teknik yang sama. Boom. Nah. Seperti ini pegangnya. Home. Iya. Jadi berbalik nih. Ketika kita ini kan. Ini untuk ayunan. Jadi. Nah. 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 Itu dia. Gini. Begini. Seperti ini. Selalu berlawanan. Oh iya. Iya. Satu. Dua. Yes. Satu. Satu. Apa-apa. Nah. Balik. Di balik. Seperti ini. Masih belum setangan sih ya. Dua dulu tadi. Balik. Hop. Aduh. Tapi gitulah kira-kira mas ya. Nah. Kira-kira begitulah. Eh. Oke. Ini apa namanya. Ini namanya. wrist spin. Iya. Atau. Purputaran. Sini. Nanti dia akan di. Blackstar. Blackstar itu dari angka sini. Dia akan kayak. Kayak gini. Nah. Ini juga. Gimana deh. Teknik terpisah. Eh. Nah. Ketika dia diputer di sini. Tangan nanti akan tetap di sini. Nah. Dia akan membentur kan. Kalau dia membentur. Dia akan kembali pada posisi semula. Nah. Oh. Itu keren. Itu keren. Ini terlihat keren. Sekarang buat fightnya gimana? Boleh. Kita akan belajar mengenai fight style ya. Nah. Permisi. Iya. Jadi kita gunakan nuncaku foam atau busa. Supaya aman. Untuk sesama. Pengguna maupun lawan. Iya. Jadi soft defense. Nah. Untuk tahanan diri. Rata-rata orang mau taui bahwa nuncaku itu. Dia hanya mainnya yang gitu-gitu aja. Padahal bahannya di dalamnya yang sangat penting dipelajari. Iya. Bouncing atau pantulan. Ya. Bouncing atau pantulan. Itu pantulan. Jadi sebenarnya kalau pas di nuncaku. Basic ya. Yes. Kalau ke lawan. Itu harus kenceng. Nah. Bagaimana pas ke kita. Itu nggak sakit. Kadang orang mainnya. Wah. Asal mukul. Itu sakit. Sakit. Ini di controlling mas. Jadi kita. Lihat. Jadi dari sini. Ini agak sedikit ditarik. Sehingga. Flow-nya. Lihat. Ini kenceng sekali. Tapi dia berhenti di situ. Iya. Aku takut. Lumayan kena kepala. Nah ini kan. Ini basic ya. Jadi control flow. Namanya control flow. Atau mengendalikan. Energinya. Kalau kena badan kita. Tanpa kita control sakit. Makanya ada control flow. Terus kembali. Secepat itu. Iya. Jadi itu mengenai. Poncing atau pantulannya. Artinya apa. Kalau kita gunakan di sini. Ini yang busa ya. Kita patahkan dengan busa ya. Supaya lebih aman. Kalau kita step pertama itu nggak kena. Kita pukul. Katakanlah pasang. Nah. Ketika saya pukul. Mas Denny nggak kena. Ya kan. Karena dia tahu. Dia mau dipukul. Step back. Ini mas Denny. One. Step back. Mundur. Ketika saya pukul mundur. Nah ini langsung ke Bali. Andai kata dia lihat. Bisa habis gini. Dia langsung mau gini. Betul. Jadi secepatnya masuk. Wah. Bisa lagi. Nggak sempat maju. Ya. Seperti itu. Keren. Terus dia merupakan serangannya. Beruntun. Tuh. Tuh. Beruntun dia. Mana berani maju lagi. Udah kayak. Nggak berani. Apalagi besi ya. Betul. Dikanti besi udah. Karena dia jaraknya harus jauh. Jadi kita harus ambil jarak. Ambil jarak. Kalau lawan pisau. Kalau terlalu deket ya wassalam. Bener. Jadi kita punya momentum. Jaga jarak ya. Betul. Sama. Jarak tembak. Tembak nih. Nah kalau disini sama. Secara simple. Jarak tembak munca aku itu satu kali tendangan. Seperti ini. Oh gitu. Ini ukurannya. Jadi kalau kita belajar tangan kosong. Tangan ya. Iya. Oh ya. Disitu. Tapi kalau kita pakenya kuda-kuda. Ini jauh sekali. Ya. Coba mas Jenny mundur. Mundur. Tangannya gini. Ini masih kena. Lagi. Mundur lagi. Ini masih kena. Ya. Lagi mundur lagi. Ini masih kena. Tuh. Jadi jauh sekali. Jadi permainan kita jangan terlalu dekat. Karena keuntungannya di. Yang kawan ya. Jadi pertama adalah. Tadi. Bouncing atau pantulannya. Berbahaya. Karena dia sangat cepat. Rata-rata kan kalau di film. Main munca aku. Habis gini. Kembalinya lama. Ya. Orang ngirakan kalau orang awam. Kalau. Wah. Munca aku kembalinya lama. Begini. Wah kita serang. Tadi cuma serang. Nah. Cepat. Dengan bouncing. Namanya teknik bouncing atau pantulan. Yang kedua dengan jarak tembak tadi. Kita mengetahui jaraknya jauh. Yang ketiga. Beruntun tadi. Silahkan disini kalau ada yang tanyakan. Oke. Kalau misalkan dia mau nusuk. Masuk pukul aja. Ya. Jadi kalau gini. Rumusnya. Kalau dia itu horizontal kasih vertikal. Vertikal horizontal. Artinya begini. Kalau dia datang seperti ini. Ini trus. Ya. Kita pukulnya. Kalau belum ahli. Jangan dari depan. Ini melesetnya banyak. Oh iya. Ya. Kalau kecuali kalau udah ahli. Ya. Makanya dia harus agak hindaran. Ini akan terlihat sesarannya. Ya. Nah. Kena nggak saya kenain. Tusukan. Masuk tusuk aja. Ya. One and two. Ya kan. Nah. One and two. Ya. Kena angin. Kena kepala lumayan. Tusuk. Tusuk. Ya. Jadi itu. Jadi sekali serang. Dia langsung bergerak. Nah. Itu mengenai. Kalau ada serangan tusukan. Jadi dia harus sasaran. Terlihat. Jelas ini. Jangan dari depan. Ini pandangan kita nggak jelas. Yang pasti harus tenang ya. Betul. Gitu. Dan harus beruntun. Dengan cepat. Itu keutamanya. Kalau hanya satu. Dia belum tentu jatuh. Ini masih masuk. Ya selesai. Makanya satu adalah. Hindari. Saya berasa kalau udah kena. Ini kan keras nih. Saya ingin bersihkan. Lumayan ya. Itu lumayan. Hindari lintasan. Serang yang paling dekat. Sama beruntung. Itu. Oke. Terima kasih mas. Saya di atas ilmu. Terima kasih. Sama-sama. Memang saya nggak pernah membelajari tentang. Mencakku. Dari masternya sendiri langsung. Terima kasih. Nanti saya boleh bertanya lebih lanjut. Misalkan di Whatsapp ya mas ya. Siap. Jadi teman-teman. Kalau mau request lagi nuncakku. Boleh komen di bawah ya. Jangan lupa juga di subscribe channel Youtube nya. Mas Deddy nya apa tadi? Jawara Penaga. Jawara Penaga. Yes. Kalau kalian mau bertanya-tanya tentang nuncakku. Juga boleh mas ya. Iya boleh. Beritanya juga boleh. Iya. Silahkan. Komentar di bawah juga boleh. Mau bertanya juga mas ya. Iya. Oke. Terima kasih buat mas Judi. Saya akhiri. Ditunggu konten selanjutnya. Mas Deddy akan menjelaskan tentang karamit ya. Boleh. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencah silat. Salam persaudaraan. Bye-bye.